Intro Belum lama tersebar video ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak menyumpahi seorang netizen dan keluarganya terkena virus corona. Cuplikan video itu direkam dari hasil siaran langsung sang istri, Umi Kalsum di Instagram. Lantas, bagaimana kronologi Abdul Rozak sampai mengucapkan hal tersebut? Tepat pada, tanggal 17 September 2020 akun Instagram at Dunia Jair mengunggah sedikit cuplikan video lama Umi Kalsum saat lakukan siaran langsung di Instagram. Nampak Ayu cuma duduk di sofa menemani sang ibu, Tanim Brung dalam live. Kemudian, terdengar Umi Kalsum menegur netizen yang diduga mengomentari hidup keluarganya. Ngurusin kehidupan doang, kata Umi Kalsum. Hal itu mengundang reaksi ayah Ayu. Tidak tertangkap kamera, namun terdengar jelas Abdul Rozak menyumpahi netizen yang sepertinya berkomentar tak sedap. Abdul Rozak berdoa agar netizen itu terkena virus corona. Untuk yang memastikan, video sengaja diperlambat dan membuat perkataan Abdul Rozak tak dapat dibantah. Biar pada kena corona keluarganya, ujar pria yang baru pensiun dari pekerjaannya. Ucapan ayah Ayu yang kerap disapa, ayah ujak itu juga ditekankan melalui tulisan pada video serta caption dari video yang dibagikan. Probek di awal pandemi, ayah ujak sesumbar sumpah serapah mendoakan agar haters kena corona keluarganya, tulis pemegang akun at Dunia Jair. Ayu yang berada di samping sang ibunda terlihat langsung menengok ke arah sang ayah setelah mendengar sumpah tersebut. Beredarnya video itu selang satu hari dari keputusan Ayu beserta keluarga lakukan swab tes pada tanggal 16 September tahun 2020. Setelah swab tes, netizen malah curiga dengan keluarga Ayu. Apalagi akun Instagram at Dunia Jair bagikan potret Ayu, Umi Kalsun dan Sifa kenakan masker di dalam rumah. Mereka juga tidak lagi beraktifitas di luar rumah seperti biasanya. Bahkan keluarga Ayu mengurangi postingan di Instagram Story. Tak heran, muncul dugaan mereka sedang isolasi mandiri. Dan yang bikin tambah penasaran sampai kini, tanggal 29 September tahun 2020 Ayu belum juga membagikan hasil swab tes yang ia dan keluarga lakukan. Kendati demikian, halayak berupaya menagi langsung lewat kolom komentar postingan Ayu di Instagram. Tak sedikit berasumsi hasil Ayu kurang baik, dia terpapar virus corona. Sehingga, dirahasiakan dari publik. Namun, belum ada klarifikasi terkait isu yang sudah beredar luas itu. Terima kasih telah menonton!